Oke, itu penjalan. Saya Rian dari Bukit Zaitun. Kita bahas tentang keamanan di Masjidil Akso. Bicara keamanan di Masjidil Akso, sebetulnya selama saya kesini beberapa kali, mungkin lebih dari 10 kali gitu ya, kesini mendampingi tamu-tamu yang mau mengunjungi Masjidil Akso, Alhamdulillah tidak pernah mengalami pengalaman buruk terkait keamanan yang ada di Masjidil Akso. Walaupun kita lihat memang di media-media banyak sekali informasi ya ribut-ribut di Masjidil Akso gitu ya, penyerangan dan sebagainya. Tapi selama saya mengunjungi Masjidil Akso, mendampingi jamaah, Alhamdulillah tidak pernah mengalami kerusuhan atau demonstrasi atau penyerangan dan sebagainya. Pun ada beberapa teman saya juga sama profesinya mendampingi jamaah untuk mengunjungi Masjidil Akso, itu punya pengalaman gitu ya. Jadi kalau misalnya di event-event tertentu, demonstrasi, atau misalnya di event-event Israel atau Yahudi, atau event-event Palestina atau Muslim gitu ya, kadang suka ada memang berpotensi ada keributan atau kerusuhan gitu. Nah biasanya itu diinformasikan sama agent travel yang bertanggung jawab, mengurusi kita selama di sini. Itu akan diinformasikan besok, jangan ke Akso dari jam 7 sampai jam 17 misalnya. Nah ketika kita diinformasikan seperti itu, itu langkah preventif kita supaya teman jalan tidak di dalam kondisi yang berbahaya gitu. Jadi untuk keamanannya terjamin gitu insya Allah ya. Coba berikan komentar, apakah ada pengalaman ditahan, tidak boleh memasuki Masjidil Akso karena ada potensi keributan atau kerusuhan di Masjidil Akso. Boleh berikan pendapatnya di kolom komentar. Saya tunggu ya, Assalamualaikum.